Mengapa kita tidak bisa melepaskan diri dari politik? Karena memang kita hidup selalu bersentuh dengan politik Bahwa the goal, tujuan kita selalu ingin Agar kita diterima oleh orang lain Bagaimana kita menyenangkan orang lain Karena tujuan hidup kita adalah sesungguhnya Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia, harmoni dalam perbedaan Pemirsa DR Sumartono yang saya banggakan Aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Pasti berhubungan dengan politik Karena secara sederhana di pertemuan perdana Saya sudah sebutkan bahwa Segala sesuatu yang kita inginkan Tentunya berhubungan dengan politik Mungkinkah kita berperilaku tidak sopan Lalu ucapan kita menyakitkan orang Lalu kita diterima dalam lingkungan kita berada Jawabnya tentu tidak Jadi politik itu secara sederhana adalah Bagaimana kita berperilaku yang diterima oleh orang lain Bagaimana ucapan-ucapan kita tidak menyinggung perasaan orang lain Bagaimana kehadiran kita menjadi penyejuk Energi yang positif bagi lingkungan kita Jadi, mengapa kita tidak bisa melepaskan diri dari politik? Karena memang kita hidup selalu bersentuh dengan politik Bahwa the goal, tujuan kita selalu ingin Agar kita diterima oleh orang lain Bagaimana kita menyenangkan orang lain Karena tujuan hidup kita adalah sesungguhnya Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan Tidak ada orang ketika ditanya Dia ingin gagal dalam hidupnya Tidak ada orang ketika ditanya Apa tujuan hidupnya Dia mengatakan bahwa ingin mencari kedukaan Ingin mencari sesuatu yang sedih Tidak ingin sukses dalam hidupnya Itu sesuatu yang nonsen Nah, karenanya politik itu harus dipelajari Dipahami dan dilakoni Sehingga kata-kata sukses, bahagia Itu menjadi kesaharian kita Itulah sebabnya Mengapa kita tidak bisa melepaskan diri dari politik? Ketika kita berteman Ketika kita berbaur dalam suatu komunitas Harapan kita adalah orang menerima kita Nah, bagaimana cara kita agar orang menerima kita Maka kita harus menjalankan Melakukan hal-hal yang diterima oleh orang lain Itulah kesungguhnya politik Jadi politik itu secara sederhana Bagaimana kita mempersuasi Bagaimana kita menampilkan diri kita Sehingga orang lain senang dengan kita Bagaimana kita menjaga perasaan orang lain Bagaimana kita mengkritik orang lain Tapi orang tidak tersinggung Bagaimana penampilan kita Perlaku kita tidak membuat orang lain marah Nah, secara sederhana Itulah politik Karenanya Kita tidak bisa melepaskan diri Dari politik Salam Indonesia Harmoni dalam perbedaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton